Kasuari Kebaran ketiga spesies ini adalah di hutan tropis dan pegunungan di Pulau Irian. Kasuari gelambir ganda adalah satu-satunya spesies burung kasuari yang terdapat di Australia. Burung kasuari mempunyai ukuran tubuh sangat besar, kecuali kasuari kerdil yang ukuran tubuhnya lebih kecil. Burung kasuari dewasa mempunyai tinggi mencapai 170 cm dan memiliki berat tubuh sekitar 60 hingga 75 kg. Di atas kepalanya terdapat tanduk yang tinggi berwarna kecoklatan. Fungsi dari tanduk ini adalah untuk membantu burung ini saat berjalan di habitatnya di hutan yang lebat. Kasuari memiliki sepasang kaki kokoh dengan ketiga jaringnya yang dipersenjatai kuku atau cakar yang tajam dan panjang. Bulu kasuari dewasa berwarna hitam legam, kaku dan pendek. Pendekan bulu anak kasuari berwarna coklat pucat dengan garis-garis memanjang dari kepala hingga ekor berwarna coklat gelap. Kasuari tergolong ke dalam ratileh atau burung yang tidak dapat terbang. Namun jangan pernah meremehkan kemampuan burung ini. Kasuari mempunyai sifat yang agresif dan cenderung galak jika diganggu. Burung ini sangat pemarah dan tak segan-segan mengejar korbannya atau para pengganggunya. Burung ini dapat berlari hingga 40 km per jam dan mampu melompati rintangan. Burung kasuari memiliki reputasi sebagai burung paling berbahaya bagi manusia dan hewan domestik menurut Guinness World Records. Kaki burung kasuari mampu menendang dan merobohkan musuh-musuhnya termasuk manusia hanya dengan sekali tendangan. Kasuari memiliki daerah teritori tertentu dan hidup secara soliter atau sendiri-sendiri, kecuali pada musim kawin dan saat menghasilkan anak. Kasuari jantan akan mengerami anak burung. Kasuari tergolong hewan diurnal yaitu melakukan asik cita di siang hari. Pada saat musim kawin, satwa ini bersifat nervous dan siap menyerang siapa saja yang berada di sekitarnya. Menjelang dan awal musim kawin, kasuari jantan mulai mendekati betina. Pada saat seperti ini, kerap terjadi perkelahian antara kasuari jantan dalam memperebutkan betina. Populasi burung kasuari tak diketahui dengan pasti. Dan diakini dari hari ke hari jumlah mereka semakin mengalami penurunan. Karenanya kasuari dimasukkan ke dalam gantar hewan yang terancam kepunahan. Terima kasih telah menonton!